Puluhan siswa SD di Salatiga alami sakit kepala dan muntah-muntah setelah menyantap manisan. Diduga akibat keracunan para siswa langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Si Fana Bila Natasya Putri adalah salah satu dari 20 siswa kelas 4 SD Mangun Sari 5 kota Salatiga yang dirawat di puskesmas Mangun Sari. Ia bersama teman-temannya merasakan mual, pusing dan muntah-muntah tak lama setelah memakan manisan salak dan kulit jeruk yang dibawa temannya pada jam istirahat sekolah Senin pagi. Para guru sempat memberikan pertolongan pertama di unit kesehatan sekolah dengan mengoleskan minyak kayu putih. Melihat kondisi para siswa tak kunjung membaik, para guru segera melarikan siswa ke puskesmas Mangun Sari kota Salatiga. Penyebab keracunan yang dialami sejumlah siswa SD ini belum dapat dipastikan. Dugaan sementara, penyebab keracunan tersebut adalah manisan yang dikonsumsi bersama oleh para siswa. Diagnos saya sementara masih belum bisa kita tegakkan karena masih perlu pemeriksaan. Ya, yang jelas tadi anak-anak pusing dan muntah-muntah. Lalu kita ambil sampelnya, sampel muntahannya nanti akan kita periksa, kita kirim ke BLK. Untuk biar lebih jelas penyebabnya apa. Pihak puskesmas telah mengirimkan sejumlah sampel ke laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti sakit yang diderita para siswa tersebut. Saat ini, seluruh siswa yang dirawat di puskesmas sudah diperbolehkan pulang karena kondisi mereka sudah membaik. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.